Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang memberikan pengetahuan ilmu yang bermanfaat Kali ini Kisonggolangit akan membahas tentang Waton Pasaran Hari Lahir Tibopati Waton Pasaran Hari Lahir Tibopati ini Ini agak berat memang perjalanan kehidupannya Teman-teman harus mengalami perjalanan yang berat di kehidupan Di dalam mencari sarana penunjang kehidupan Juga diberikan ujian yang berat Akan tetapi harus tetap hitiarnya diperkuat Diparangi dengan ibadah yang rajin Jangan sampai sholat lima waktunya ditinggalkan Yang sungai dikerjakan juga Agar berkah rezekinya pun terus mengalir Pasaran Hari Lahir Waton Pasaran Hari Lahir Tibopati Itu salah satunya adalah Minggu lagi Terus selasa pon Ragu Kliwon Kamis pon Jumat pahing Jumat wagi Yaitu adalah Waton Hari Lahir Tibopati Yang memang harus mengalami perjalanan yang berat Dan diantaranya Itu memang memiliki berkah Keilmuan batin Mata batin yang kuat Didampingi perjalanannya oleh leluhur Terkadang langsung oleh leluhurnya Didampingi perjalanan kehidupannya Akan tetapi perjalanan yang berat harus Dihadapi oleh teman-teman semua Mengalami Sakit hati Kegagalan dalam asmara Disakiti perasaannya Disakiti oleh pasangan hidupnya Terus juga Usahanya Mengalami Kebangkrutan Pasang surut Dalam rezeki Terus juga dicoba Apa namanya Dengan penyakit Ada beberapa ya Pasaran Hari Lahir Tibopati ini Yang mengalami penyakit berat Terus juga Jalan kehidupan yang Sulit dalam asmara Berkali-kali mengalami Kegagalan Disakiti Udah serius Ternyata gagal Ketika sudah menuju Hal yang Pernikahan Ada beberapa kejadian Seperti itu Terus ada yang Diberikan cobaan Pasangan di hidupnya ini Dikembalikan oleh Allah SWT Berpulang ke Rahmatullah Nah mencari sandang pangan sulit Dalam kehidupan Berat Nah tetapi Ya Gak boleh Berputus asa Akan Rahmatnya Allah Ya mencari Ridonya Allah Ya tetap Ihtiarnya diperkuat Ibadahnya diperkuat Ya salah satu cara Untuk teman-teman Yang Tibopati ini Untuk mengubah Jalan rezeki Kehidupan Asmara Salah satunya adalah Melalui ruatan Dari kedua orang tua Dimandikan Oleh Bapak Ibu Ya seperti halnya Orang Jawa terdahulu Ketika mau Menikahkan anak Itu dimandikan Nanti Setelah dimandikan oleh Bapak Ibu Kita cuci telapak kaki Kedua orang tua Kita sungkem Minta maaf Dengan tulus Ya minta doanya Dengan tulus Untuk membuka Pintu rezeki Pintu jodoh Dan jalan kehidupannya Dan beberapa Setelah mengalami Ruatan dari kedua orang tua Hijab-hijab kebatinan itu Akan terbukakan Nah ini Memang ya Ada yang memang Weton Pasaran ahli lahir Tibopati ini Yang memang diberkahi Dengan kemampuan Mata batin Sejak dilahirkan Ya sepertinya Seperti Rabu Pliwon Terus juga Jumat Wage Itu memang Berdasarkan kitab Primbon Ya naskah-naskah Primbon Naskah-naskah Kuno Itu memang Sudah sejak dilahirkan Memiliki kemampuan Mata batin Nah itu nanti Hijab-hijab kebatinannya Akan terbukakan Ketika melalui Perantara ruatan Dari kedua orang tua Ya tentunya Ya ridho Allah Ridho nya kedua orang tua Murkanya Allah Murkanya kedua orang tua Ya kalau kita Membahagiakan hati Kedua orang tua Insya Allah juga Perjalanan kehidupan Akan lancar Jalan rezekinya Akan lancar Jalan asmaranya Akan lancar Ya Walaupun mungkin Berat Perjalanan yang harus Dihadapi Dalam kehidupannya Ya Tetap ya Itu Menjadikan Pembelajaran Yang berharga Tentunya pengalaman Di masa lalu Agar kedepannya Menjadi pribadi Yang lebih hati-hati Jadi pribadi Yang tangguh Kuat dalam menghadapi Ujian Insya Allah setelah Bisa melewati Masa sulit yang berat Melalui perantara Ruatan kedua orang tua Ini akan terbukakan Pintu rezeki Akan terbukakan Pintu jodoh Akan dipertemukan Dengan orang yang Tulus menyayangi Teman-teman Jalan rezekinya Jalan rezekinya akan Berbalik Lebih berkah Berkah rezekinya Ketika melalui Perantara doanya Kedua orang tua Ya misalkan orang tua Bilang Oh dirukiah aja Ya gak apa-apa Tergantung Kebijaksanaan Orang tua masing-masing Atau gak perlu Diruat kok Minta doa Hajat kita Keinginan kita Akan lebih mudah dikobul Ya Karena orang-orang alim Kedekatannya dengan Allah Ini membuat hajat-hajat Hanya lebih mudah dikobul Jadi melalui perantara Nyariat ke orang yang alim agama tuh Walaupun orang tua sudah tidak ada Bisa melalui jalan yang lain Ya tidak lupa kirim al-fateha Buat orang tua Sebagai bentuk terima kasih Permintaan maaf kita Nyekar ya Ziarah kubur Kemakam orang tua Ya karena ada beberapa kejadian Teman-teman yang tibupati ini Sudah ditinggalkan oleh Kedua orang tua Maka melalui perantara Nyariat orang yang alim agama Atau dipuasakan nih hari lahirnya nih Teman-teman yang tibupati ini Dipuasakan hari lahirnya terus Setiap pertemuan hari lahir Dipuasakan hari lahirnya Dipuasakan apit woton Ya Jadi woton hari lahirnya itu diapit Puasa selama 3 hari Ada juga yang puasa 7 hari Yang akhirannya itu di hari lahirnya Puasa 40 hari Yang akhirannya itu di hari lahirnya Jadi Banyak cara untuk mengubah jalan kehidupan Melalui ibadah yang diperkuat Ya tentunya puasa hari lahir itu kan Wujud syukur kita ya Karena diberikan berkah kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga berkahnya yang lain adalah Membuka pintu rezeki Pintu jodoh Dan jalan kehidupan Dijaukan dari Permasalahan yang berat Ya Misalnya ya Jangan Menyalahkan takdir Yang sudah terjadi sebelumnya Bahwasannya Segala sesuatu yang terjadi Di masa lalu Itu pasti yang terbaik Menurut Allah Untuk kita Jadi berprasangka baik Terus juga Jangan mudah Traumatik Ya Harus bisa berlapang dada Harus bisa jernih hati Legowo Nerimo Rela Redo Ikhlas Bahwasannya itu sudah masa lalu Masa lalu yang berat Ini menjadikan teman-teman semua Pribadi yang tangguh Pribadi yang kuat Tahan banting Nah Jadi ke depannya Ketika ada permasalahan yang kecil Ya teman-teman sudah pernah mengalami hal yang berat Jadi untuk apa Terlalu dipusingkan Hadapi Insya Allah nanti ke depannya Ketika melalui perantara doa Kedua orang tua Atau nyariat ke orang yang alim agama Akan mempermudah Turunnya Berkah rezeki Berkah kesehatan Berkah keilmuan yang turun Berkah kebatinan yang turun Ya Ilmu spiritual yang turun Ya apabila teman-teman yang mengalami sakit ya Ini tibuopati ini Ada beberapa yang Mengalami Penyakit yang Akut Jadi udah parah gitu ya Ini melalui perantara Ruatan dari kedua orang tua Itu salah satu cara untuk penyembuhannya Ya Jadi ketika melalui perantara medis Sudah ditempuh Tapi masih sakit Ya Maka minta ruatan dari kedua orang tua Atau Rukiatul syariah Ya jika kamu mengalami sakit fisik Periksa hatimu Mungkin ada kesalahan disana Atau kesalahan terhadap kedua orang tua Jadi melalui perantara doanya Kedua orang tua Insya Allah Teman-teman yang masih dalam sakit Sudah melalui perantara medis Tapi masih seperti itu Insya Allah akan diberi kesembuhan Ya boleh teman-teman ya Yang tibu pati ini Sering cerita di kolom komentar Perjalanan kehidupannya Perjalanan spiritualnya Yang pernah ditempuh sebelumnya Ya kesulitan-kesulitan yang dialami Insya Allah Akan ada Jalan berkahnya ya Terkadang Allah itu menahan Menahan jalan rezeki Hambanya Ya agar ketika posisi rezeki itu turun Berlimpah Ya kita dalam posisi yang Tidak sombong Rendah hati Menggunakan rezeki yang banyak itu Bijaksana Tidak dihambur-hamburkan Ke hal-hal yang tidak perlu Ya jadi ini Pembelajaran yang berharga tentunya Pembelajaran di masa lalu itu Ya apabila ada kesalahan kata Baik yang disengaja Ataupun yang tidak disengaja Kisonggolangit mohon maaf Kisonggolangit pamit undur diri Wabilayitahu waidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh